selamat menikmati akan saya posting nanti pertama ukuran 28 dan yang kedua ukuran 34 nah yang merasa cocok dengan channel Mas Fian saya minta subscribe-nya ya di subscribe channel-nya terus like dan share supaya dapat pemberitahuan terbaru dari apa video-video materi-materi dari channel Mas Fian itu tombol lonceng di klik ya nah supaya dapat pemberitahuan paling awal sebelum saya lanjut ke cara pembuatan pola saya ceritakan sedikit bagaimana saya bisa bisa menjahit ya itu serius saya dulu tidak pernah yang namanya khusus menjahit tidak? tidak pernah saya dulu tidak pernah yang namanya khusus ke apa kelpk enggak? kenapa kau bisa menjahit Mas? banyak pertanyaan seperti itu ya saya dulu langsung belajarnya itu ke tempat penjahit saya ikut di situ pertama saya melihat dulu saya diajari ngobras pertama terus diajari pasang kancing diajari gosok diajari ngesung pertama yang saya lakukan itu dulu nah setelah itu kalau kerjaan saya sudah rampung saya sudah bisa ngesung pasang kancing ngosok sudah bisa semua kan nah kalau malam itu saya belajar menjahit saya itu pasang kancing itu sambil lihat tutang jahit itu cara membuat saku saku bobo gimana cara masang kerah gimana cara ngosok nempel gimana itu benar-benar saya perhatikan kalau malam saya perbaikan kalau malam saya perbaikan begitu itu itu pun saya sambil saya catat jadi saya tidak pernah ngukur jadi inisiatif sendiri inisiatif sendiri enggak perlu disuruh enggak perlu apa kalau orang lihat itu seperti itu tidak perlu eh kamu harus belajar ini enggak usah inisiatif sendiri nah disitu saya sisa-sisa kain kan saya simpan nanti saya buat saku saya buat apa seperti itu nah lambat laun saya bisa nah dari situ saya belajar membuat kemeja dulu ya sampai praktek berapa kemeja itu nah sampai ruapi saya dulu sudah bisa kemeja saya belajar membuat selana buat saku 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 nah setelah itu saya bisa menjahit dalam sehari bisa menjahit selana satu nah besok saya terus belajar kan terus bosnya itu nyuruh saya kerja nyuruh saya kerja menjahit kenapa? karena tukang jahitnya itu pulang saya disuruh kerja suruh menjahit eh sehari bisa dapat selana satu lumayan nah saya sudah dapat selana sudah dapat kemeja terus saya disuruh menjahit terus saya disuruh carikan lagi seseorang yang menggantikan saya suruh belanja suruh pak kacing seperti itu ya nah setelah itu saya jadi tukang jahit sudah bisa menjahit selana sama baju itu prosesnya tidak sebentar bu ada sekitar 2 tahun 2 tahun setengah itu lebih ya nah setelah itu saya lancar celana dan kemeja terus saya pindah dari penjahit itu saya pindah ke tempat penjahit wanita nah seperti itu seperti itu ya setelah itu saya belajar disitu belajar baju wanita belajar di butik belajar apa itu saya dulu seperti itu belajar membuat pola nah seperti itu itu cerita sedikit saja dari saya ya supaya bisa mengalami jadi belajar itu kita harus inisiatif sendiri ya kita harus inisiatif sendiri kalau mau bisa itu harus semangat jangan takut jangan ragu selalu mencoba hal-hal yang baru itu harus mencoba kalau tidak mencoba tidak akan bisa selalu mencoba yang baru dapat pengalaman baru itu orang menuju pintar dan menuju cerdas seperti itu oke langsung saja ya nah ini ukurannya nanti ya nah itu cerita singkat saya ya kalau yang mau cerita saya yang dari awal nanti saya videokan kalau yang mau ya itu saja nah ini itu ini nomornya 28 sama 34 nanti saya potong ukuran yang kecil dulu yang ukuran 28 oke langsung saya kebawakan ya supaya dapat kitnya terbaru oke sekarang jelas ya nah itu penjelasan dari saya itu nanti disimak ya nah disini ukuran 28 ya panjang kalau panjang kita ikuti orangnya ya ini panjang ya main perkiraan kita ikuti ukuran saja ya panjang 174 ini lingkar pinggang 60 ini ya lingkar dari pisak pisak atau kres 88 ini dihitung lingkar pandul 28 28 ini setengah dari lingkar paha ya setengah dari lingkar paha 28 kalau 20 itu setengah dari lingkar lutut 19 itu setengah dari lingkar kaki ya kalau kelilingnya ya ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 semua berapa itu ya ini setengahnya 28 20 19 itu penjelasannya ya itu yang ditambah apanya mas kalau kalau ukuran celana dari ukuran ukuran ini ya celana itu tidak ada yang perlu ditambah ya kalau sudah dapat ukuran tidak ada yang ditambah seperti itu ya sekarang langsung saya mulai ya nah pertama garis lurus dulu bagian atas ini misalkan untuk membuat polaran ya disini garis lurus dulu nah garis lurus dulu satu garis kedua nah pertama dapat garis satu kedua setelah dapat garis ini ini garisan lurus ya nah untuk mendapat panjang dimulai dari angka 3 ya jangan dimulai dari angka 1 tapi dimulai dari angka 3 kenapa dimulai dari angka 3 karena ini potongan untuk pinggang ya nanti kan ada lebihnya ada pinggangnya celana kan ada pinggangnya nah itu lebihnya 3 cm nah 3 cm itu diambil dari garis yang kedua ini yang ke satu ini yang kedua ini satu ini yang kedua paham ya itu sambil nyimak sambil praktek terus diambil dari angka 3 setelah diambil dari angka 3 kita ambil panjang celana yang kita inginkan ya nah ini celana 100 kan 100 ya misalkan panjangnya 100 nah 100 dari angka 100 ditambah 4 cm 4 cm buat apa? buat lipatan bagian bawah ya kan bawahnya harus dilipat nah seperti itu ya setelah dapat terus kita ambil kita melihat ukuran bagian kres atau pisah nah tadi dicatakan ya ukuran kres itu berapa? 60 ya 60 dibagi 2 menjadi 30 ya untuk mengambil angka kres ya kan tadi lingkarnya 60 dibagi 2 jadi 30 nah kita lihat meteran dari sini sampai sini dari sini kan 60 kalau dilipat 2 kan jadi 30 nah 30 kita pegang dulu seperti ini terus dari garis nomor 2 ambil angka 11 ya ambil angka 11 di sini 11 terus kita tarik di sini corek angka 30 ini 11 kita tarik angka 30 nah banyak pertanyaan kenapa kok itu diambil dari angka 30 untuk kres mas karena itu rumus cara membuat pola celana ya saya dulu bertanya sama guru saya ya ya jawabannya seperti itu caranya ya kayak itu rumusnya seperti itu gitu aja jawabannya saya juga jadi pusing ya nah setelah ini didapat lingkar paha kita ukur ke bawah untuk mendapat apa lingkar siku lingkar lutut kita ambil angka 30 bisa dari sini ya di sini 30 bisa kembali kita melihat orang ya orang yang tinggi kita seimbangkan saja ya kita seimbangkan saja seperti itu ya jadi kalau membuat pola mau menjahit itu banyak menggunakan pilih nah setelah itu kita garis lurus di sini garis lurus satu di sini kita garis lurus ya garis lurus lagi di sini di sini ya di sini kelihatan di sini kita garis lurus bagian bawah kita garis lurus lagi ya nah seperti ini kan kalau sudah dapat garisan seperti ini nah setelah didapat angka dari sudah dapat garis satu dua tiga empat lima enam ini namanya garis pinggang ini garis lingkar pisak sekalian paha garis lutut garis lingkar kaki ini garis kampung nah sekarang yang kita perhatikan bagian apa bagian paha bagian paha ya paha berapa paha setengah dari lingkar paha dua puluh delapan caranya ya dua puluh delapan dua puluh delapan ini caranya ini caranya ngambil gini dua puluh delapan ini kita bagi dua ya dari tepi dari tepi kertas ini ya kita sisakan sekitar dua senti ya sekitar dua senti untuk kampung nah terus dari garis ini kita ambil dua puluh delapan ya nah begini misalkan tadi kan dua puluh delapan caranya paha itu dua puluh delapan dua puluh delapan dikurangi empat ya untuk paha dua puluh delapan dikurangi empat kenapa dikurangi empat biar lebih kecil dari bagian depan ya karena nanti penambahannya kita ambil ke bagian belakang supaya lebih detail dan lebih jelas bisa membuat pola celana bisa diikuti secara terus ya tutorialnya ya jangan di skip jadi dapat materinya itu utuh jadi dari garis ini ya garis yang saya bintang ini kita ambil angka dua puluh empat nah disini dua puluh empat kita corek disini terus kita ambil tengahnya dua belas setelah dari sini setelah ini dapat sini sampai sini dua belas kita bagi dua eh dua puluh empat ya dari kesini dua puluh empat terus dibagi tengah jadi dua belas terus dari sini kita mundurkan tiga senti nah gini ya ini 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 garis kres nanti ke atas ini garis kres ini setengah dari paha dari sini ini setengahnya disini nah sudah dapat ini patokan pertama itu paha dulu ya setelah dapat paha kita ukur ya ini berapa ini empat belas setengah itu didapat dari mana empat belas setengah ini untuk menentukan tengah dari tepi sini ya sampai tengah ya supaya dapat asnya yang bagus nah disini kita ambil empat belas setengah disini juga kita ambil empat belas setengah empat belas setengah disini juga kita ambil empat belas setengah disini juga kita ambil empat belas setengah ya nah sesudah dapat empat belas setengah Terus kita melihat bagian lutut Bagian lutut dapat ukurannya 20 20 kalau dikurang 2 jadi 18 18 kita bagi 2 menjadi 9 Nah caranya kita ambil dari tengah Ini tengah 9, kesini 9, kesini 9 Jadinya 18 Karena ukuran kecil Setelah itu kita ambil bagian bawah Bagian bawah didapat ukurannya 19 19 dikurangi 2 menjadi 17 17 kita ambil dari sini 18,5 Di sini 17 8,5, sini 17 Nah kenapa di sini dikurang perbedaannya kurang ya itu rumusnya ya Di sini tadi dikurang 4, di sini dikurang 2, di sini kurang 2 Nanti cara penambahannya dilihat bagian belakang Nah setelah dapat titik-titik-titik ini ya Terus kita hubungkan Kita hubungkan Begini Nah kita hubungkan Ini sudah saya pelangkan ya Banyak yang komplain Agak pelan mas Pelan ya Ini saya pelangkan penjelasan saya Terus kita langsung garis begini Nah begini Terus kita ambil langsung begini Kita menjadi pola selama Nah seperti ini Nah setelah ini didapat Kita ambil bagian tingga Ingat penggaris ini kita ginikan saja ya Teman-teman ya Ini tahu ya Seperti ini ya Membentuknya ya Nah seperti ini kan Nah Sudah dapat garis ini kan Kita melihat ukuran dari lingkar pinggang Lingkar pinggang berapa? 74 74 74 Kalau dibagi 2 37 Ya 72 Dibagi 4 37 37 Kalau dibagi 2 berapa? 18 Setengah Nah Depan Kita kurangi setengah cm Kita buat 18 Kita ambil disini 18 Jadi kalau ada pola D 18 Disini B Ini kita ambil Kita dapatkan 19 Setengah Ya Jadi 18 18 sama 19 setengah Itu 37 Ini tidak ada setengahnya ya 18 Tambah 11 Nah jadi 74 Ya Penggang 74 Jadi bagian depan Ini 18 Bagian belakang 19 Nah Terus dari sini kita turunkan Sekitar 2 cm Untuk apa? Menentukan 1 Nah Terus dari sini kita ambil angka 15 Nah Terus kita Garis seperti ini Nah Garis seperti ini ya Nah Sudah garis seperti ini Kita ambil Kita ambil Seperti ini Kita luruskan Nah Disini kita tambah 2 cm Untuk kampung Kita jahit bagian Kres Nah Seperti ini Sesudah itu Kita ambil dari sini Kita sekitar Ambil angka Dari garis paha ya Kita sekitar 6 cm Nah Seperti ini Nah Terus kita gambar Tengah-tengahnya kita ambil Untuk kita potong Nah Seperti ini Nah Paham ya Paham ya Dengan cara-cara saya ya Nah Nanti di zoom Dibesarkan Ada yang kurang mempaham Ditanyakan Ini Sudah detail dan jelas Menurut saya ya Menurut penjelasan saya ya Nah Nggak tahu Kalau yang lainnya ya Seperti itu Sekarang ini saya potong ya Nanti kalau Sudah dapat Pola-pola dari saya itu Sudah Plus kampungnya ya Sudah plus sisa cetak Jadi tinggal diplak Mengikuti penggaris Ini itu garisan-garisan Seperti itu saya Ya Seperti ini Ya Seperti ini Nah Sudahnya detail dan jelas ya Didapatlah Sekarang Pola Cerelana Nah Seperti ini ya Teman-teman ya Ini Ini ya Nah Nanti kita lanjut Bagian belakang ya Nah Sekarang kita lanjut Bagian belakangnya ya Teman-teman semua Nah Nah Itu penjelasannya detail ya Nah Nah Kalau misalkan Pakai kertas seperti ini Kita patokannya Kita dari bawah ya Dari bawah ini Kan ini Sudah kita luruskan Seperti ini kan Jadi ini Kertasnya Kertas karton ya Jadi bisa Disimpan Dan awet Yang minat Di polanya Bisa langsung Kota WA ya Ini 0 85 8 6 6 7 6 6 9 0 7 Nah Ini nomor Mas Pian ya Kalau yang mau minat Pesan pola Nah Sekarang Ini Ini di pihak Ya Ini sudah Kita bagian belakang ya Tadi penambahan-penambahannya ya Disini Kita garis lurus Set Nah Setelah itu Disini Juga kita garis lurus Ya Disini Kita garis lurus Ya Nah Seperti ini Nah Bagian samping Kita dapatkan dulu Ingat Ini kan penggaris Supaya Lebih Ini penggaris Ini garisan hitam Kita ambilkan Seperti ini Nah Sedikit main feeling ya Nah Gini Ya kan Terus kita balik Meteran Tadi kan seperti ini Kita balik meteran Kayak gini Ya Seperti ini Hmm Seperti ini Terus kita garis lagi Untuk kampungnya ya Nah Seperti ini Di depan lah Seperti ini Nah Ini sisa Ya Setelah itu Kita garis 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 1 Garis 2 Yang tidak Yang belum paham Diulang videonya Terus di screenshot Bisa ditanyakan Ya Lewat Kelas WA Masing-masing Nah Tadi didapat 19 19 19 Dari sini Ukurnya Jangan dari sini Ini kampung Dari sini Nah Disini Nah Ini 19 Terus ditambah 2 cm 2 cm Buat apa Buat sisa jahitan Ya Nah Dari garis Pertama Dari sini Kita naikkan Angka 6 Atau 7 Kalau orangnya kecil Kita ambil 7 Kalau buat Kalau apa Pinggulnya agak besar Kita buat 7 Atau 8 Kalau standarnya Paling Di antara 5 6 7 8 Seperti itu Jadi kita tentukan Lagi nanti Bagian lingkar pisah Ya Nah Kita garis dulu Disini Kita garis dulu Disini Garis lagi kedua Ya Disini Nah Seperti ini Ini motongnya nanti Ke atas Sesudah dapat itu Dari garis bintang ini ya Saya kasih tahu ya Ini Ukur Ditambah 7 cm Kalau tadi kan Ditambah 4 Ini ditambah 7 cm Ya Nah penambahnya disini Jadi Selana itu Lebih besar bagian belakang Karena Kenapa Kan Depan antara Depan belakang kan Lebih besar bagian belakang Nah Itu Bagian lutut Kita tambah 5 cm Ini 7 cm 5 cm itu Sudah ditambah Kampu Atau sisa jahitan Ingat ya Sudah ditambah Kampu Atau sisa jahitan Nah Disini kita Gini Nah Setelah itu Kita garis Seperti ini Nah Ini Saya pelan-pelan Tidak Cepat-cepat Terus penjelasannya Debel Nah Kalau pola celana Besar ya Seninnya sedikit Beda-beda Tapi pada intinya Rumusnya Sama Membuat pola celana Terus disini Kita bulatkan Seperti ini Ya Kita main pilih Nah Kita bulatkan Seperti ini Nah Kita ketahui dulu Pisarnya 60 Misalkan Caranya Dari angka 7 Kita ambil angka 7 Ya Dari garis ini dulu Seperti ini Nah 28 Terus Disini Dikurangi Satu cm Untuk kampu Ya 28 Dari sini Ini Ingat Nah Nah Disini 60 Kalau kita tambahkan Pas Disini Ya Nah itu Sekarang Minggu 88 Ya Diukur Dari garis Pisak Bagian terbesar 20 Jangan sampai kurang Lebih sedikit Tidak apa-apa Tadi kan disini 20 Terus kita ambil disini Dari garis disini 20 Nah Ini kan ada penambahan sedikit Sekitar 44 88 kan Ini jadinya Ditambah Apa Ada tambahan Kelombaran 2 cm Sedikit aja Ya Disitu Kalau mau press Kita garis lagi disini Dipresskan Seperti itu Nah Jadi paham ya Itu seni-seninya Cara membuat pola Ini Ini detailnya Membuat pola celana Saya jelaskan Nanti detail juga Cara membuat pola gamis Cara membuat Apa namanya Pola kemeja Berbagai macam pola Akan detail Itu Pokoknya Setia di channel masyian Insya Allah Bisa pintar Asal lagi nyimak Dan praktek Itu Masyarakat saya Saksikan Lihat Kita potong Ini Ini ukuran 28 cm Setelah dapat ini Kita balik Untuk menentukan Saku belakang Saku belakang Saku belakang Dari-gari ini Kita turunkan 7,5 atau 7 cm Terus kita garis lurus Ya Kira-kira Dari sini lurus Kira-kira Dari sini lurus Ya Nah Terus Dari tepi sini Sekitar Dari ini 1 cm Terus disini Kita tarik angka 3,5 Terus Kita ambil Sakunya berapa 12 12 itu kecil Ya Nah Disini kita ambil Tengahnya Nanti sakunya Seperti ini Nah ini Terus kita Garis seperti ini Ini ada komponatnya Kecil bagian belakang Ya Seperti itu Nah Sudah jadi Pola Bagian Depan Dan belakang Ya Nah Ini Nah ini Ya Nah Selesai sudah Cara membuat polanya Ya Gitu Nah Oke Sekian Tutorial Cara membuat Pola celana Dari Mas Pian Salam sehat Semoga setia Di channel Mas Pian Tinggalkan Komen Di kolom-kolom Komentar Channel Mas Pian Ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh